assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih tetap di channel yang sama ya channel Anung Kasianto yang mana disini saya akan menjelaskan tentang masalah antena G7 sesuai dengan pengetahuan saya disini pertama tentang masalah loading coil Oke loading coil ini produk saya sendiri ya loading coil untuk antena G7 kebanyakan menggunakan empat lilit empat lilit yang mana saya menggunakan perak juga tapi saya menggunakan untuk sebagai eksperimen dan saya sudah menguji coba menggunakan enam lilit saya kenapa saya menggunakan enam lilit karena dengan menggunakan enam lilit saya Alhamdulillah mendapatkan penemuan istilahnya itu menjadikan bandwidthnya lebih lebar karena kita khusus untuk apa itu namanya nge-break biasa biasa seorang nge-break su-gendaluan lah istilahnya itu su-gendaluan jadi terkadang di atas terkadang di bawah nah ada permintaan dari rekan itu minta yang bisa matchingnya di atas ya di bawah bisa di atas bisa di bawah bisa dan di tengah-tengah bisa jadi saya mempunyai inisiatif membuat dengan loading coil enam lilit yang biasa standarnya itu biasa menggunakan empat lilit saya menggunakan perak ya guys ini bisa dilihat menggunakan perak yang mana saya Pak buat enam lilit ini dengan asumsi saya itu biar nanti bisa apa itu merata dalam arti merata itu matchingnya di atas maupun di bawah yang mana video sebelumnya saya bisa menyetting ini dengan keadaan rata dari kepala 14-0-0 sampai kepala 400 jadi begini guys nah lilitannya dan saya menggunakan fiber ininya karena untuk di daerah saya sendiri ya di Jelancar susah untuk mencari teplon ataupun sejenisnya yang khususnya untuk isolator ini jadi saya menggunakan yang biber yang ketebalannya kurang lebih dua senti lah atau senti setengah dan untuk pembuatan ini jarak antara dari resip atau dari apa itu namanya saya ngerisip apa namanya ini ada apa itulah saya lupa namanya ini groundnya ya jadi antara isolator ini kesini saya menggunakan sekitar kurang lebih 5 senti 5 senti dan untuk lilitan loading koil ini saya menggunakan yaitu seperempat lambda seperempat lambda itu kurang lebih 49 senti ya 49 senti ini seperempat lambda ya jadi 49 senti dan resipan dia saya menggunakan resipan ini saya menggunakan kebetulan saya menggunakan lubang 6 ini ya 6 saya menggunakan panjangnya itu sama juga seperempat tapi seperempatnya ini tapi saya buat sekitar 50 senti 50 senti untuk panjang resip sini ya radial lah tidak itu radial itu 50 senti dan setelah itu untuk yang selanjutnya ini nah dari pasing ya pasing sendiri pasing ini pasing sendiri ini saya juga sama menggunakan perah kebetulan saya menggunakan perah semua untuk pasing ini saya buat dalamnya ini ukurannya itu satu lambda yang mana saya biasa memancingkan antena saya di 250 karena tujuan saya saya settingan di 250 yaitu agar atas dan bawahnya bisa merata jadi saya menggunakan satu lambda ya guys jangan lupa ini satu lambda dan untuk ukuran ini disini nih saya bikin 60 berarti 60 tapi bentangan dari kawat yang di dalam peraknya itu saya bikin 50 jadi hitungannya itu sama yang satu lambda juga satu lambda juga yang untuk atasnya di dalam satu satu lambda dan saya sudah menguji apa ke ini sekadilan antena ini atau kebiayaan antena ini ternyata Alhamdulillah bagus dipakai untuk segundaluan khususnya untuk segundaluan yang suka ngebricknya di atas dan di bawah jadi Alhamdulillah ini tidak jadi ya tinggal pemasangan aja dan penyatingan ini ini saya menggunakan produk saya sendiri ternama ini itu dan mungkin eh teman-teman saudara-saudara yang masyarakat siasa dengan YouTube tapi yang berada di channel Anungkasyanto ya jangan lupa channelnya Anungkasyanto jenegian nah itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang kurang jelas untuk buku teman-teman atau rekan-rekan saudara bisa dipertanyakan ke channelnya Anungkasyanto kembali yang mana tadi ukuran untuk loading koin juga ya itu jangan lupa kita menggunakan seperempat lambda ya dan yang kedua masalah pipa nah ukuran pipa pertama saya menggunakan ini satu in seperempat satu se-in seperempat ya ini biasa tentu radial ini kita menggunakan yang enam enam lubang ini saya satu in seperempat terus yang ini satu in ini satu in satu in terus yang atasnya pasinya saya menggunakan tujuh perlapan tujuh perlapan setelah tujuh perlapan setelah tujuh perlapan lima perlapan berarti berapa yang saya lupain dimana empat perlapan kalau nggak salah nah terus yang atas tiga perlapan untuk pucukan ini ya pucuk nah jadi bisa dilihat ini ya pertama dari yang pertama ini 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 yang pertama dari bawah yang ini yang saya tunjuk ini satu in seperempat satu in seperempat setelah itu ini menggunakan satu in setelah satu in untuk masuk satu in saya menggunakan tujuh perlapan tujuh perlapan terus lima perlapan terus empat perlapan terus tiga perlapan itu untuk ukuran aluminium yang saya pakai dan saya menggunakan aluminium MF karena untuk Alkan sendiri ya terus terang mahal sih ya jadi belum bisa beli karena dicerah susah nyarinya jadi sementara saya menggunakan aluminium MF oh maaf ya guys karena kendaraan disini sekarang saya dekat jalan rumahnya jadi kendaraan luar biasa kencengnya motor itu nah ada pun lagi untuk pertanyaan untuk para subscriber ingin bertanya silahkan di kolom komentar ya nah nanti insya Allah akan saya jawab apa yang menjadi pertanyaan Anda oke sekarang kita tinggal pengukuran cara bagaimana cara pengukurannya pengukurannya begini ya guys setelah ini kita pasang nah pengukurannya ya pengukurannya caranya begini ini kita masukkan setelah kita masukkan ya tapi ini saya tidak memperhatikan pengukurannya itu mulai dari pasing bawah ya dari pasing bawah karena ini tadi saya sebutkan panjangnya paralon ini saya menggunakan paralon nih yang sudah saya cat paralon ini kan 60 nah bentangannya itu kita 50 jadi kita ngambil dari sini itu 5 cm 5 cm itu pas dari ukuran pasingnya di dalam ini peraknya itu 5 cm kita ukur ke sini lebih panjangnya masuk ke dalam sini 125 sama juga dengan yang di atas pucukannya sini nanti 125 jadi setelah kita kukur 125 karena kita bikin antena gantung youtube ya ukuran 3x5 per 8 setelah terjadi ukuran 125 tinggal kita memainkan bawah aja dalam penyetingan ini mudah sekali guys antena ini mudah sekali setting oke guys dalam pengukuran antena kita penyetikan antena ya pertama kita ukur dari bawah dulu yaitu kita ambil 5 cm dari sini kenapa saya ambil 5 cm dari sini karena ini karena paralon ini kan kita bikin 60 nah ini kan 60 ya paralon ini 60 tapi dalamnya paralon ini ukurannya enggak 60 tapi yaitu sekitar kurang lebih 50 karena ini penampang di dalam itu 60 50 60 ini kita buat buat apa ini istilahnya pasti spasi antena biar ini enggak ini kekuatan dibuat di aluminium ini jadi kita ukurnya itu dari 5 cm sini 5 cm kita tarik ke bawah sampai pas ukuran sini ya loading coil ini itu kurang lebih 125 125 nah pas tengah ini nanti di plusnya ya plusnya ini 125 ini 125 nah ini yang sekarang pas yang kedua pas yang kedua juga sama guys kita ukur dari 5 cm ke sini 125 juga nah kurang lebih 125 nah tandanya pas di 20 sini ya karena di sini ada kita dulu nah kita bikin 125 juga dan juga untuk yang atas yang atas juga sama 125 kurang lebih demikian yang pucukan sini pucuknya dari pas ini juga 125 ya ini 125 juga nah sampai sini 125 yang tadi saya sebutkan tadi itu untuk ukuran standar saya yaitu 250 guys 250 karena tadi saya buat 125 semua jadi di settingan 250 karena apa karena sesuai dengan hitungan frekuensi yaitu 250 yaitu 300 dibagi 250 itu nanti ketemunya 125 x 5 per 8 dikali 5 per 8 nya itu sekitar 225 itu settingan saya di 250 standar ada pun untuk settingan umpamanya kita kepengen matching di bawah kita tinggal main di passing ini aja passing yang bawah tinggal kita tinggal kita naik turunkan ini tinggal kita naik turunkan seperti ini naik turunkan ya sambil kita lihat di SWR nya guys jangan lupa SWR nya Maldol SWR tuh terserah lah ya mau pakai Maldol mau pakai Diamond mau pakai Analyser mau apa terserah nah sepunyaannya guys lah ya yang penting ini mainnya kita tinggal mainkan ini dan kita jangan merubah yang di atas karena di atas itu untuk meliniarkan nanti kalau nggak meliniarkan itu untuk meliniarkan itu di passing yang kedua untuk apa melebarkan bandwidth apa meruncingkan bandwidthnya itu di passing kedua untuk yang puncuan yang atas itu patokan utamanya itu 125 itu untuk keruncingan yang itu merinerkan atau untuk melebarkan bandwidth atau meratakan pemacingan nggak ya nah pemacingan di sini pemacingan yang utama pokok ini mainnya di sini karena ini terjadi suatu evidensi ya evidensi lambatan ini kalau kita bikin koilnya nggak bener dan juga jarak koil juga itu ditutupkan guys jarak koil ini disini atur juga jaraknya itu kurang lebih 1 cm 1 cm 1 cm lebih sedikit ini penting jarak koil ini yang saya mau lima yang saya buat lilitan itu lima lilit ya guys 1 2 3 4 5 ini sama ini sudah lima lima lilit tadi itu direvisi kembali kan tadi enam saya sebut tapi yang benar itu lima saya kira cukup sekian mungkin bila kurang puas ya dengan apa yang saya utarakan bisa memberikan komen di kolom komentar oke guys saya kira cukup sekian dan saya mohon maaf yang sebesarnya apabila salah dalam penyampaian saya tentang penjelasan karena saya masih tahap dalam pembelajaran jadi saya ingin berbagi berbagi dengan teman-teman atau saudara-saudara yang ada di youtube ini ya jadi saya kira demikian sekali lagi saya mohon maaf yang sebesarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rapi selamat menikmati